Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Boss Indonesia punya sistem rudal dari NATO untuk menembak jatuh jet tempur Rusia Su-35 Indonesia batal membeli jet tempur Su-35 karena tekanan dari pimpinan NATO Amerika Serikat Indonesia sendiri memang sengaja membatalkan pembelian jet tempur Su-35 itu Ancaman sanksi katsa membuat Indonesia membatalkan pembelian Su-35 Boss Langkah Indonesia ternyata dinilai tepat Boss Dengan lebih sedikit condong ke barat, Indonesia diberi kemudahan akses memperoleh alutsista kelas 1 dari NATO Salah satu teknologi NATO yang dipunyai Indonesia dikhususkan untuk menembak jatuh jet tempur Rusia Semua jet tempur Rusia bisa ditembak oleh sistem rudal ini asalkan masuk dalam jangkauan serangnya Ia adalah sistem rudal NASAMS Tampaknya banyak para pengamat militer abal-abal seperti kalian yang belum mengetahui sistem NASAMS milik Indonesia ini Dikutip dari Army Teknologi, NASAMS merupakan rudal anti pesawat buatan Korsberg, Norwegia Seperti diketahui, bila NASAMS sudah dipesan Indonesia sejak tahun 2017 lalu Dan rudal ini sudah datang ke Indonesia sejak tahun 2020 lalu NASAMS menjadi sangat berbahaya bagi jet tempur Rusia karena radar Sentinel Daya deteksi dari radar Sentinel bisa mencapai jarak 120 km Dari daya deteksi yang jauh, maka radar Sentinel dilengkapi teknologi X-Band Pulse Doppler X-Band Pulse membuat radar lebih sensitif melacak target di udara Setelah itu, rudal AM-120 AMRAM akan melibas target Ini tentu saja membuat jet tempur atau rudal musuh bisa ketar-ketir Sistem rudal NASAMS di Eropa dipasang untuk menghalau unsur udara dari Rusia Hingga saat ini ia jadi layar pertama untuk melibas pesawat tempur Rusia NASAMS juga bisa menangkis serangan udara yang memiliki objek kecil Misalnya rudal jelajah dari jarak dekat Kelebihan lainnya, NASAMS dilengkapi dengan beberapa komponen canggih yang mendukungnya Menyoal mobilisasinya, NASAMS mampu ditempatkan ke truk 8x8 atau 4x4 Sehingga pergerakannya lebih mobil ke sana kemari Yang pasti Indonesia sudah mempunyai penangkal jet tempur SU-35 Walau sebelumnya mengidamkan jet tempur SU-35 ini Nah bagaimana menurut kalian bos, sebagai para pengamat militer yang bukan abal-abal tentunya Tentu ada untung ruginya jika tidak memilih alutsista Rusia ya Untungnya bisa mendapatkan alutsista dari NATO Namun kerugiannya ya siap-siap harus kehilangan alutsista Rusia Semacam rudal S-400 mungkin atau bahkan jet tempur SU-35 Tidak ada pilihan lain kecuali mampu memproduksi alutsista sendiri ya bos Oke cukup sekian video kali ini Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar